Saya selalu menyampaikan kepada staff, pariwisata diprioritaskan, diperimadonakan. Bukan berarti yang lain-lain, tidak. Kalau kita bisa masalah berdana, pendidikan rejeng lebong itu 33% dan kita gunakan. Sedangkan standar pemerintah 20%. Nah, pariwisata ini kan, di sana kan ada ekonomi kreatifnya, ada membangun home industri-nya. Seharusnya ini kan dapatkan perindak, tapi kita kaitkan dengan pariwisata. Sekarang kan sudah ada gelas bambu. Kita pilih apa sekarang? Ada gelas bambu? Jadi salah satu, untuk promosi, kita akan kaitkan ke pariwisata. Dan dana cukup besar kita kelontokan untuk pariwisata dalam membangun potensi dan menggali potensi destinasi. Pak, peninggalan budaya di rejeng lebong ini kan tentu sangat banyak. Tiga saja yang bisa Bapak sebutkan yang memang punya potensi bagus. Seperti tadi pernah Bapak singgung, Batu Bertiam. Apa upaya pemerintah ke depan untuk memaksimalkan potensi-potensi ini? Salah satu, Batu Bertiam. Batu Bertiam itu sebenarnya kita sudah lakukan bagaimana kita membuka. Tetapi belum kita jual. Kenapa? Kita harus lengkapi dulu. Kita bangun dulu infrastrukturnya. Kita bangun dulu sarana pendukungnya. Nah, kalau ini sudah kita bangun infrastruktur jalan lokasi dan sarana pendukung sekitarnya, baru kita jual. Supaya orang datang tidak kecewa. Bapak sekarang Bapak ini, beliau ini kepala balai. Pak, ke tempat kita, Pak, di mana? Batu Bertiam. Ayo, ke sana. Ayo, ke sana. Aduh, hutan berantara ini gimana ini? Artinya kan kita belum siap. Nah, sekarang kita menjual itu barang sudah siap. Itu salah satu. Kedua, kita kan sejarah itu. Gunung Kabah. Kalau kita melihat Pabukit Kabah itu, ya Alhamdulillah lah ya, mungkin rasanya kita tidak kalah dengan takuban perahu. Nah, bahkan sejarah yang kalau kita kan masih aktif. Gunung Kabah. Yang ketiga, kita melihat ada Subhanai Arvanas. Di sana ada makam. Itu ada Trisakti. Trisakti itu adalah orang-orang yang pernah berjasa di Renjang Lubung ini. Di sana itu, di Subhanai Arvanas itu, itu tempat pertemuan peparah leluhur kita di sini, menentukan sikap. Sikap apa saja. Terakhir, menentukan sikap dalam rangka membangun Provinsi Bengkulu, pisah dari Sumatera Selatan. Itu satu sejarah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.